Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita akan coba lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Muda Hasil Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan pencatatan dokumen transaksi Dari nomor 1 sampai selesai ya, sampai nomor 17 Nah, pada pertemuan kali ini tiba kita di sesi terakhir Yaitu pencatatan bukti memo untuk penyesuaian Beserta nanti di akhir akan kita coba lakukan cetak laporan dari laporan keuangan yang kita buat dengan menggunakan aplikasi MyApaCounting ini Oke, langsung saja mungkin untuk mempercepat waktu kita akan coba mulai analisis dokumen memorial untuk penyesuaian yang ada di UD Muda Hasil Kita mulai dari dokumen transaksi nomor 18 atau bukti memo yang pertama Baik, disini kita lihat bahwa untuk bukti memo yang pertama Disini ada data penyesuaian RFRODE yang pertama Ada 4 poin ya Untuk poin yang pertama terkait persediaan akhir store supplies Ini dinilai hanya Rp11.625.000 Sekarang kita lihat untuk saldo store suppliesnya Ya, kalau kita lihat store supplies disini memiliki saldo Rp14.200.000 Pada akhir periode itu hanya ditaksir Rp11.625.000 Kalau kita perhatikan disini ada penurunan nilai saldo Yang sebelumnya ada Rp14.200.000 Ternyata pada tanggal 31 Desember atau akhir periode Ini nilai persediaan turun menjadi Rp11.625.000 Tentunya penurunan atas nilai saldo dari perlengkapan itu karena adanya pemakaian perlengkapan tersebut Nah, bagaimana cara mencatat jurnal penyesuaian untuk penyusutan atau berkurangnya nilai saldo perlengkapan ini Nah, kalau kita lihat selisihnya Coba kita hitung selisih saldo perlengkapan Disini kalau perlengkapan adalah Rp14.200.000 Kemudian pada RFRODE ditaksir hanya Rp11.000.000 Oke, dikurangi Rp11.625.000 Dan hasilnya kita lihat Rp2.575.000 Inilah penyusutan atas nilai perlengkapan itu Oke, atas nilai ini akan kita coba catat ke dalam jurnal penyesuaian dengan jurnal Kita masuk ke tab menu akun lalu masuk ke rekod jurnal entry Lalu kita masukkan untuk nomor memo-nya yaitu BM12-1 Tanggalnya tentunya tanggal 31 Desember 2022 Keterangannya disini adalah data penyesuaian ya Data penyesuaian RFRODE Kita letakkan disini Kemudian kita akan coba catat Untuk nilai penyusutan atas nilai perlengkapan ini Dengan cara di sisi debit kita masukkan akun store supplies expand Kita masuk ke kode 6 Oke, nilainya tadi adalah Rp2.575.000 Dan disisi kredit kita akan coba masukkan akun store supplies itu sendiri Atau akun store supplies ya Karena disini kenapa store supplies kita letakkan disisi sebelah kredit Karena dengan adanya penyesuaian atas nilai perlengkapan Yang disebabkan adanya pemakaian perlengkapan itu Maka otomatis dia ada disisi sebelah kredit Oke, kalau sudah kita tap ke bawah Kita lanjut ke poin yang kedua Ada beban sewa toko Desember 2022 itu Rp1.000.000.000 Disini jelas sudah disebutkan bahwa beban sewa itu Rp1.000.000.000 untuk bulan Desember Nah, artinya nilai beban sewa inilah yang akan kita catat ke dalam jurni Jurnal untuk mencatat adanya beban sewa ini Adalah di sisi debit kita gunakan akun beban sewa atau rent expand Kemudian rent expand ya Kita cari kode 6 ya Oke, nilainya adalah Rp1.000.000.000 Kemudian di sisi kredit kita gunakan akun prepay rent atau sewa dibayar di muka Nilainya sama Rp1.000.000.000.000 Poin yang ketiga ada beban asuransi Desember Rp1.250.000.000 Poin yang ketiga sama dengan poin yang kedua Ada beban asuransi Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban asuransi ini Di sisi debit kita gunakan insurance expand atau akun insurance expand Kode 6 ya Ini berarti nilainya adalah Rp1.250.000.000.000 Dan di sisi kredit kita gunakan akun prepay insurance atau asuransi dibayar di muka Insurance expand Berarti yang ini, oh prepay insurance Nilainya sama Rp1.250.000.000.000.000 Oke, kita tap Dan yang terakhir Ada taksiran kerugian piutang itu sebesar 2% dari nilai saldo piutang Oke, sekarang kita lihat saldo piutang kita ada berapa Kalau kita lihat disini saldo piutang atau saldo con-resivable Itu nilainya adalah Rp530.200.000.000.000 Sekarang kita hitung 2% dari Rp530.220.000.000.000 Ini berapa? Kita hitung Rp530.220.000.000.000.000.000 Ini dikali Oke, dikali dengan 2,5% Kita lihat hasilnya Maka didapat nilai Rp13.255.500.000 Nah, kita lihat untuk saldo cadangan kita Bahwa untuk saldo cadangan ternyata disini hanya Rp9.200.000.000.000 Ya, hanya Rp9.200.000.000.000.000.000.000.000 Nilai taksiran kerugian piutang ini lebih tinggi dari nilai saldo cadangan Sehingga otomatis untuk meng-cover nilai kerugian piutang Atau taksi dan kerugian piutang ini Maka saldo cadangan ini masih kurang Nah kita lihat kurangnya berapa Kita coba kurangkan selisihnya 13 juta dikurangi dengan 9 juta 200 ya 9 juta Dikurangi 9 juta 200 Maka didapat hasil disini 4 juta 55.500 Inilah kekurangan saldo cadangan kita untuk menutupi taksiran kerugian piutang sebesar 25% dari saldo piutang ini Nah adanya selisih kekurangan antara saldo cadangan dengan taksiran kerugian piutang ini Maka akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian Yaitu di sisi debit kita gunakan beban kerugian piutang Atau bedep expand Nilainya adalah 4 juta 55.500 Sedangkan di sisi kredit kita gunakan akun allowance for the full debt Kita tetap hasilnya sama Ya kenapa allowance for the full debt ini ada di sisi credit Otomatis kekurangan ini atau selisih ini Saat nanti dineraca saldo setelah penyesuaian Maka hasil akhir dari saldo cadangan Ini akan menunjukkan nilai saldo yang sebenarnya yaitu Sebesar 2% dari saldo piutang Jadi sama nilainya Oke seperti itu Oke kalau sudah Untuk poin yang pertama Ini selesai Kita rekod kalau sudah Ya selesai Sekarang kita masuk bukti memo yang kedua Yaitu dokumen transaksi nomor 19 Baik disini untuk penyusutan equipment bulan Desember Itu sebesar 700 ribu rupiah Oke disini sudah disebutkan ada beban penyusutan atas peralatan kita yaitu 700 Adanya beban penyusutan atas peralatan ini Maka pada saat kita catat ke dalam jurnal penyusuan Bunyinya adalah Oke kita masukkan dulu untuk bukti memo yang kedua Nomornya adalah BM 12 strip 2 Tanggal 31 Keterangannya adalah Ini untuk penyusutannya Penyusutan aset dan Yang kedua ada gaji bulan Desember ini adalah hutang gaji Oke sekarang kita catat jurnal yang pertama Penyusutan equipment bulan Desember 700 Maka akan kita catat dengan jurnal Di sisi debit kita gunakan depreciation expand Sebesar 700 ribu Di sisi kredit kita gunakan Akumulasi penyusutan peralatan atau equipment akum dep ini Nilainya juga 700 ribu rupiah Oke kita tap Lalu kita masuk poin yang kedua Punyinya adalah gaji bulan Desember itu sebesar 3.550.000 Ini akan dibayar tanggal 2 Artinya Bulan gaji Desember ini Dia akan dibayar di bulan ke depan Sehingga muncul Akibat gaji Desember yang tidak dibayar Maka akan menimbulkan namanya hutang gaji Nah jurnal ini akan dicatat Yang pertama di sisi kredit Kita gunakan wages and salaries expand Oke wages and salaries expand Kode 6 ya Kita cari yang ini Yus nilainya adalah 3.550.000 Ya di sisi kredit itu kita gunakan akun Karena tadi munculnya beban gaji Desember dibayar bulan Januari Maka akan muncul namanya hutang gaji Nah untuk hutang gaji ini kita gunakan akun Expand payable Yus nilainya sama 3.550.000 rupiah Oke kita tap sampai out of belinya 0 Kalau sudah Maka bukti MIMU yang kedua ini kita selesai Rekod Sekarang kita masuk ke bukti MIMU yang ketiga Atau bukti MIMU yang terakhir Ada dua poin disini Poin yang pertama Itu adalah terkait Bahwa oleh karena pencatatan PPN income Dan PPN outcome itu sesuai dengan faktur pajak standar Maka kedua akun tersebut Ini dapat segera ditutup saldonya Dipindahkan ke PPN Payable Oke disini intinya Perintahnya adalah kita disuruh menutup saldo PPN income dan PPN outcome Nah selisih saldo keduanya nanti kita masukkan ke PPN Payable Nah sekarang kita lihat di daftar saldo Kita lihat bahwa PPN income dan PPN outcome Ini kalau kita lihat PPN outcome itu dan PPN income masuk kode 2 Bahwa kode 2 normalnya ada di sisi sebelah kredit Berarti disini kita simpulkan bahwa PPN outcome ini saldonya di sisi kredit Yaitu 70.395.000 Sedangkan PPN income disini ada tanda min Berarti dia saldo kontra Artinya dia ada di sisi sebelah debit Nah karena disini pencatatan disuruh kita dibalik Apa-apa artinya kita saldonya suruh membalik Atau menutup saldonya Maka pada saat kita catat ke jurnal penyesuaian Ini letak di PPN outcome yang tadinya di kredit jadi di debit Sedangkan PPN income yang di debit nanti akan kita masukkan jadi di sebelah kredit Sekarang kita mulai dari yang PPN outcome dulu Dia karena di sisi kredit maka kita pindah di sisi debit 70.395.000 Kita masukkan dulu nomornya BM 12 strip 3 Tanggal 31 Keterangannya disini adalah Apa ini Penutupan lah gitu Penutupan PPN dan Pencatatan atau perhitungan ya Perhitungan PPH Oke jurnal yang pertama Tadi kita disuruh menutup akun PPN dan PPN outcome Karena PPN outcome tadi ada di sisi kredit Maka pada saat kita catat di jurnal penyesuaian Kita masukkan di sisi sebelah debit Oke yus Tadi nilai nominalnya kita lihat disini Untuk PPN outcome itu adalah 70.395.000 70.395.000 Oke kemudian Di sisi kredit Kita masukkan PPN income Karena tadi PPN income saldo nya ada di sisi sebelah debit Maka kita masukkan disini di sebelah kredit Kita lihat disini Saldo PPN income itu adalah 45.860.000 45.860.000 45.860.000 Ya Lalu kemudian Sorry ini kurang satu ya 45.000 45.000 Nah berapa tadi kita lihat Cek dulu disini 45.860.000 45.860.000 Oke Nah kalau lihat disini ada selisih Ya Saldo PPN income dan PPN outcome ada selisih Nah selisihnya ini kita masukkan di sisi Sebelah kredit Karena saldo PPN outcome lebih besar Kita gunakan akun PPN payable Kita masukkan akun PPN Payable Berarti yang ini Ya Use Kita tap di sisi kredit Maka dia otomatis Akan keluar selisih antara saldo PPN outcome dan PPN income Kalau sudah kita tap sampai out of bill nya 0 Oke itu poin yang pertama Sekarang kita masuk poin yang kedua Kita disuruh menghitung Pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru yaitu 0.5% dari peredaran butuh Yaitu Peredaran butuh itu adalah PPN final bulan Desember adalah 0.5% dari perjualan butuh bulan Desember Oke Untuk menghitung poin yang kedua ini Kita lihat berapa nilai atau saldo pendapatan butuh kita Kita lihat disini Untuk butuh itu berarti kode akun 4 Pendapatan ada di kode 4 Berarti peredaran butuh itu adalah akumulasi dari seluruh saldo kode 4 Kalau kita lihat disini saldo kode 4 itu 1.536.525.000 Nah ini kita kalikan 0.5% Sekarang kita hitung 1.536.525.000 Oke kalikan 0.5% Maka hasilnya adalah 7.682.620 Inilah PPH kita yang harus kita keluarkan Nah disini perintahnya Setelah kita sudah dapatkan nilai PPHnya Suruh mencatat ke dalam income tax expense dan income tax payable Oke sekarang kita catat ke jurnal penyesuaian Dengan akun di sisi sebelah debit Yaitu income tax expense Oke nilainya tadilah 7.682.625 rupiah Oh sorry Oke lalu di sisi kredit kita gunakan akun income tax payable Sesuai permintaan yang disoal Yus Ya seperti ini Oke selesai ya Untuk poin yang kedua Kalau sudah ini kita bisa rekod Ya seperti ini Ya selesai untuk pembahasan Bukti memo yang ada di UD mudah hasil ini Oke sekarang jika sudah selesai Sekarang kita coba lakukan cetak laporan Dari adanya laporan keuangan yang kita buatin Oke setelah semua pastikan sudah masuk semua Maka cara mencetak laporannya adalah Kita masuk ke menu rekod Oke yang pertama kita akan coba cetak untuk Raca saldo 31 Desember Kita klik disini dua kali Oke pastikan karena di awal periode yang kita pilih adalah periode ke 13 Maka disini pastikan periode nya adalah 13 Display Ya inilah gambaran raca saldo Untuk periode ke 13 kita Kalau sudah ini bisa kita simpan dengan cara pilih send to Kita akan simpan dalam format pdf Kita pilih pdf Ya seperti ini Oke kalau sudah kita save Ya itu yang pertama Laporan yang kedua yang akan kita cetak adalah laporan laba rugi Kita masuk ke profit and loss equity Kita klik dua kali Ya untuk date from nya Ini kita masuk dari bulan November Karena saldo awal itu dimulai dari November Dan tunya ini kita masuk periode ke 13 Karena kita pilih periode ke 13 Kalau sudah kita display Inilah kira-kira gambaran laba rugi dari perusahaan mudah hasil ya Yaitu kalau kita net profit nya adalah 395 86.875 Ini gambaran laporan laba rugi Kita simpan send to Kita buat dalam bentuk pdf Ya save Oke dan yang terakhir Laporan yang kita butuhkan adalah untuk laporan arus kas Kita masuk ke menu banking Pilih statement of cash flow ini Oke disini November Betul Kita coba display Ya inilah kira-kira laporan arus kas dari UD mudah hasil kita Kita simpan send to Pilih formatnya pdf Kalau sudah kita save Ya selesai untuk laporan keuangan dari UD mudah hasil Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan hari ini Semoga ini bisa membantu dalam proses pembelajaran di rumah Cukup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih